Intro Bapak Ibu Saudara Saudari yang terkasih salam jumpa dalam kasih Kristus bersama saya Romo Ansel Olasoni dalam Renungan Harian Jumat tanggal 8 Oktober 2021 Ayat emas pilihan pada hari ini Injil Lukas bab 11 ayat 23 Barang siapa tidak bersama aku ia melawan aku dan barang siapa tidak mengumpulkan bersama aku ia mencerai mereka Tidak mungkin kita bersikap netral atau kompromi dalam konflik rohani antara kerajaan Kristus dan kuasa kejahatan Setiap orang sedang bertarung kalau tidak pada pihak Kristus dan kebenarannya tentu pada pihak Iblis dan orang fasik Perkatan Yesus hari ini menuduh tiap usaha untuk bersikap berkompromi dengan ketidakbenaran atau ketaatan yang tidak sepenuhnya Kita harus mengatakan ya pada Kristus dan tidak kepada setan Ada orang yang iri hati melihat Yesus mengusir roh-roh jahat atau setan yang merasuki beberapa orang Mereka mengatakan bahwa Yesus mengusir setan dengan kuasa Belsebol, kepala setan Kata-kata tuduhan ini sebuah penghinaan yang keji Yesus mengusir setan berarti yang lebih berkuasa itu adalah Yesus Sementara orang yang mengatai Yesus demikian dan menuduh Yesus demikian adalah bagian dari sekelompok setan itu Setan tidak selalu tampil dengan wajah seram tetapi kadang manis Ia bisa dikenal dari sikap iri hati, sombong, dan tuduh-menuduh yang menghasilkan perpecahan Setan pasti mencerai mereka tidak suka melihat pengikut Tuhan hidup berdampingan dalam damai Ajaran gereja katolik tentang keberadaan iblis atau setan sangat jelas terlihat dalam liturgi Terutama liturgi baptis Ketika mereka yang dibaptis diminta untuk menyatakan penolakan terhadap setan Dan perbuatan-perbuatannya dan janji-janjinya yang kosong Disitu kita tahu bahwa kita harus menolak setan Gereja katolik juga menyediakan ritus khusus resmi untuk pengusiran setan yang disebut eksorsisme Hal ini menunjukkan bahwa gereja tahu di dunia ini ada setan yang berkeliaran Iblis berupaya untuk memisahkan manusia dari Allah Iblis menggoda supaya manusia saling berkelahi dan tercerai-berai Melihat hasil seperti ini maka kita harus berjuang bersama untuk melawan godaan-godaan setan Setia pada Kristus maka setan tak menguasai diri kita Perlu diingat semakin kita setia semakin kuat godaan datang menghampiri diri kita Bacalah Injil hari ini temukan ayat emasmu dan seringkan kepada sesamamu Salam teriring doa dan berkatku dari Palembang Tuhan memberkati Amin